Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Berikut ini adalah Pembahasan atau kunci jawaban Untuk SD kelas 4-6 Selasa tanggal 9 Juni Mekanisme sistem organ Dua gelas ukur Berukuran besar dan kecil Gelas berisi air Dengan gelas kecil Posisi tertelungkup Dalam Gelas besar Volume air adalah 75 cm Persegi Kita lihat dua gelas ukur Berukuran besar dan kecil Gelas berisi air Diisi air Dan gelas kecil posisi tertelungkup Di dalam gelas besar Jadi ini gelas besar Ya Kemudian Ini ada Ini gelas besar terus di dalamnya ada gelas kecil Seperti ini Dengan posisi tertelungkup Ya Gelas berisi Belas besar diisi air Ini ada airnya ya Ada airnya disini Ya Dan gelas kecil tertelungkup Dalam gelas besar Volume air 750 cm 750 cm Persegi Ya Volume air adalah 750 cm Persegi Bisa Biasa kita Sebut juga CC cm3 Oke ya Iwan dan bedu Masing-masing Menghubuskan udara Kedalam gelas Dengan sedotan Ya Jumlah udara yang ditiupkan Iwan 250 cm3 Ya Dan bedu 125 cm3 Paru-paru siapa yang dapat Paru-paru siapa yang dapat Banyak menampung udara Paling banyak Ya coba jelaskan pendapatmu Jadi Ini akan ditiupkan Ya Ditiupkan udara Ya Kedalam gelas Ini Kedalam gelas Maka udaranya akan terjebak Di dalam gelas Ya Gelas diisi air Dan gelas kecil Posisi tertelungkup Di dalam gelas besar Kemudian ditiup Maka akan ada udara Yang terjebak di sini Ya Nah Kita lihat Jumlah udara Yang ditiupkan Iwan Iwan Bisa meniupkan udara Sebesar 250 cm3 Sedangkan bedu Ini adalah 125 cm3 Paru-paru siapa yang dapat Menampung Udara paling banyak Dari sini jelas Iwan Ya Iwan lebih besar Ya 250 cm3 Ini lebih besar Daripada 125 cm3 Artinya Iwan Lebih besar Daripada bedu Ya Kemampuan untuk Menampung udara Ya Kesimpulannya Ya Kesimpulan Iwan Paru-paru Iwan Menampung udara Lebih banyak Ya Paru-paru siapa dapat Menampung udara Paling banyak Ini ada dua orang saja Iwan dan bedu saja Jadi paru-paru Iwan Dapat Menampung Ya Udara lebih banyak Daripada Paru-paru Oke Soal berikutnya Bagaimana Proses terjadinya Pencernaan makanan Dalam sistem Pencernaan kita Ya Pertama Makanan Ya Ini akan Kita gigit Pakai gigi seri Ya ini Misalnya Makanannya Ini adalah Makanannya Kita Misalkan Makan burger Ya Makanan Ini kita gigit Pakai gigi seri Kita capik-capik Pakai gigi taring Dan kita haluskan Pakai gigi geraham Ya Terus ada lidah Di sini untuk Mengatur makanan Ya Proses terjadinya Pertama Makanan dikunyah Jadi ini adalah Penghancuran makanan Secara mekanis Ya Secara mekanis Makanis Makanan dikunyah Dikunyah Ya Kemudian Lidah Fungsinya untuk Mengecap Fungsinya untuk Mengecap Dan Membantu Menempatkan Makanan Menempatkan Makanan Dan kemudian Membantu Menelang Di sini juga Ada air Ludah Ya Ya Atau air liur Ya ini gunanya Adalah untuk Mencerna secara Kimiawi Secara Kimiawi Karena di situ Ada enzim Petialin Yang berfungsi Untuk Mengubah Zat tepung Menjadi Zat gula Zat tepung Diubah Menjadi Zat Gula Nah Kemudian Makanan Akan Meluncur Lewat Kerongkongan Ini adalah Kerongkongan Di sini Ada Namanya Gerakan Peristaltik Ya Jadi Ditelan Dalam Bulatan Bulatan Yang disebut Dengan Bolus Ya Bolus Didorong Oleh Gerakan Peristaltik Peristaltik Kemudian Didorong Menuju Mana Didorong Menuju Lambung Ya Ini Namanya Lambung Ya Di Lambung Ini Ada Proses Ada Dua Ya Di Lambung Ada Proses Secara Kimiawi Dan Mekanis Ya Mekanis Mencernaan Mekanis Adalah Meremas Kalau Kimiawi Ya Di dalam Di sini Ada Enzim Renin Ada Enzim Renin Apa Gunanya Enzim Renin Enzim Renin Berguna Untuk Mengubah Susu Menjadi Asam Susu Atau Gliserol Ya Kemudian Di sini Di sini Juga Ada Wah Ini Perlu Saya Geser Kebawah Ini Yang Darah Ini Ya Perlu Digeser Kebawah Ini Organnya Banyak Masih Ada Lambung Ada Usus Nanti Ya Lambungnya Terlalu Besar Ini Habis Makan Kenyang Sekali Di sini Ada Susu Menjadi Asam Susu Terus Kemudian Di sini Ada Pepsin Ya Enzim Pepsin Untuk Mengubah Ini Untuk Mengubah Asam Amino Protein Menjadi Asam Amino Pepton Pepton Dulu Ya Kemudian Di sini Juga Ada Asam Lambung Kita Kenal Dengan HCL Gunanya Untuk Apa Asam Lambung Gunanya Adalah Untuk Mengaktifkan Pepsin Membunuh Kuman Penyakit Kuman Terus Kemudian Juga Untuk Melunakkan Makanan 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 Nah Ini adalah fungsi Dari Asam Lambung Kemudian Di sini Di bawahnya Sini Di bawahnya Lambung Lambungnya Saya kecilkan Sedikit Biar ada Tempat Ini Ada Organ lain Yang namanya Pankreas Di sini Ada Organ Namanya Pankreas Saya Saya kasih Warna Lain Biar Biar warna Warni Sekarang Warna Biru Organ Ini Namanya Pankreas Jadi Di sini Saya kasih Organnya Juga Warna Biru Aja Ini Namanya Pankreas Ya Di dalam Pencernaan Pankreas Ini Saya Taruh Di atas Saja Di dalam Pencernaan Pankreas Ini Akan Mengeluarkan Enzim Lipase Mengubah Lemak Menjadi Asam Lemak Ada Tripsin Mengubah Pepton Menjadi Asam Amino Ya Ada Tripsin Pepton Menjadi Asam Amino Ada Lipase Sudah Lipase Ada Amilase Mengubah Zat Gula Eh Kebalik Zat Tepung Menjadi Zat Gula Zat Tepung Atau Karbohidrat Kita Menjadi Zat Gula Nah Kemudian Disini Saya kasih Warna Coklat Karena Memang Warnanya Coklat Ada Hati Nah Di dalam Hati Ada Yang Namanya Empedu Ada Kantong Empedunya Disalurkan Kesini Juga Nanti Empedu Apa Gunanya Empedu Empedu Gunanya Untuk Mengemulsikan Lemak Lemak Kemudian Saya Lanjutkan Disini Nanti Akan Bermuara Pankreas Bermuara Empedu Terus Lanjutan Dari Sini Nanti Ini Akan Dilanjutkan Disini Ada Usus Besar Yang Melintang Disini Kita Lanjutkan Nanti Disini Adalah Usus Disini Ususnya Panjang Kemudian Disini Ada Umbai Cacing Yang Kita Bahas Disini Fungsinya Untuk Apa Ini Ke Atas Terus Ini Turun Lagi Ini Kok Kurus Sekali Ususnya Belum Saya Ginikan Saya Gambar Dulu Seperti Ini Dan Ini Adalah Produk Dari Pencerna An Biasanya Gambarnya Gini Ya Tau Susah Gambar Seperti Ini Juga Ini Produknya Efek Sampingnya Oke Disini Ada Usus 12 Jari Disini Adalah Usus 12 Jari Jadi Usus Seluruhnya Ini Adalah Usus Halus Usus Halus Yang Di Darah Sini Saya Kasih Warna Lain Aja Yang Saya Kasih Warna Orange Ini Adalah Usus Halus Mulai Dari Sini Sampai Sini Usus Halus Usus Halus Ini Dibedakan Yang Pertama Adalah Usus 12 Jari Ada Usus 12 Jari Ini Untuk Tempat Pencernaan Secara Kimiawi Mencerna Secara Kimiawi Dengan Enzim-enzim Yang Dikeluarkan Pankreas Ini Terus Kemudian Di Tengahnya Ada Usus Kosong Ini Duodenum Ya Duodenum Usus Kosong Itu Adalah Geogenum Dan Yang Yang Ketiga Adalah Usus Pencerapan Ileum Pencerapan Atau Ileum Ya Di Ileum Ini Nanti Ya Ada Namanya Struktur Ususnya Itu Berbentuk Seperti Ini Dan Ini Ada Namanya Jonjot Atau Vili Kemudian Makanan Disalurkan Ke Usus Besar Jadi Usus Besar Atau Kolon Kita Menyebutnya Sebagai Kolon Nah Ini Ada Manfaatnya Juga Manfaatnya Untuk Menyerap Air Terus Kemudian Dia Juga Membusukkan Makanan Makanan Terus Membentuk Vitamin K Ya Vitamin K Ya Dibantu oleh Bakteri Ecerisia Koli Kemudian Disini Ada Rectum Ya Terus Terakhir Adalah Anus Untuk Mengeluarkan Sisa Defect Atau Veses Atau Tinja Namanya Panyak Ya Oke Tuliskan Tiga Bagian Darah Sebenarnya Bukan Tiga Darah Itu Lebih Enak Kita Jadikan Empat Ya Yang Pertama Adalah Sel Darah Merah Ya Sel Darah Merah Adalah Untuk Mengangkut Oksigen Mengangkut Oksigen Atau Karbon Dioksida Oksigen Dari Paru-paru Keseluruh Tubuh Kalau Karbon Dioksida Nanti Dari Seluruh Tubuh Menuju Ke Paru-paru Kemudian Ada Sel Darah Putih Untuk Membunuh Kuman Penyakit Kuman Penyakit Kemudian Yang ketiga Ada Trumbosit Atau Keping Darah Ya Membantu Ini Menutup Luka Ya Membantu Menutup Luka Membekukan Darah Dan Menutup Luka Itu saja Membantu Menutup Membekukan Darah Dan Menutup Jadi Kalau kita Terluka Trombosit Akan pecah Membentuk Trombokinase Dan seterusnya Nanti Dipelajari Di SMP Ya Jadi Trombosit Keping Darah Itu Membantu Membekukan Darah Dan Menutup Luka Apabila Terluka Ya Kalau Nggak Bisa Beku Darahnya Wah Mengalir Terus Yang keempat Ini Adalah Plasma Darah Plasma Darah Itu Cairan Darah Nah Disini Termasuk Apa Termasuk Air Tentu Saja Disitu Ada Di plasma Darah Itu Ada air Ada serum Ada Sari-sari Makanan Ada hormon Macem-macem Dan Lain-lain Di Disitu Apakah Sudah Habis Pertanyaannya Sudah Kita Akan Ketemu Lagi Di Pembahasan Selanjutnya Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Lain-lain